Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ibu Anggrahini Miria Sari kita akan belajar tentang sifat periodik unsur sebelumnya jangan lupa ya untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasi kita awali dari unsur unsur itu adalah zat yang paling sederhana yang secara kimia dia tidak dapat diurekan menjadi zat-zat lain misalnya seperti besi, tembaga, emas, karbon, dan belirang untuk sifat-sifat kimia unsur itu unsur yang ada di alam itu dia dibedakan menjadi tiga yaitu logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid unsur metaloid itu adalah unsur semi-logam jadi dia mempunyai sifat peralihan dari non-logam dan logam untuk sifat-sifat diantaranya itu ada titik didi, titik leleh, dan kreatifan sedang untuk sifat-sifat periodik unsur itu adalah sifat periodik dari sifat unsur yang berubah secara beraturan seiring dengan pertambahan nomor atomnya itu yang dinamakan dengan sifat periodik unsur sifat-sifat yang tergolong dalam sifat periodik unsur itu yang pertama yaitu jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan kita akan belajar tentang sifat kimia unsur berdasarkan sifat keperiodikan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini itu adalah jari-jari atom kemudian nanti kita akan belajar tentang energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan pada kesempatan ini yang pertama kali kita pelajari adalah jari-jari atom jari-jari atom jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit atom terluar yang ditempati suatu elektron nah, kalau digambarkan ini berarti ini inti atomnya ini kulit pertama, ini kulit kedua nah, kalau misalnya atom ini dia memiliki dua kulit elektron maka jari-jari atomnya itu diukur dari inti atom sampai kulit kedua tapi kalau dia jari-jari atomnya itu dia hanya mempunyai satu kulit berarti ya jari-jari atomnya dimulai diukurnya dari inti atom sampai kulit pertama nah, ini bisa kalian amati jari-jari atom dari periode 4 ini dia mengalami, kalau dilihat ini dia mengalami penurunan ya dari jari-jarinya yang 227 dia menjadi 197 bahkan yang di golongan 8A ini dia semakin kecil yaitu 112 nah, jari-jari atom itu kalau dilihat dari jumlah kulit yang sama itu dia akan memiliki muatan inti yang berbeda kalau muatan intinya makin besar maka gaya tarik inti terhadap elektron itu dia akan makin kuat sehingga kalau gaya tarik inti terhadap elektron itu semakin kuat itu mengakibatkan jari-jari atomnya itu mengkerut atau jari-jari atomnya menjadi makin kecil tapi kalau jumlah kulitnya bertambah maka jari-jari atomnya akan semakin besar ini bisa kita lihat dari grafik ini ya kalau semakin ke kiri gitu ya berarti kan semakin kecil muatan intinya maka jari-jari atomnya semakin besar begitu juga kalau semakin banyak kulitnya gitu ya maka jari-jari atomnya semakin besar gitu kalau ke bawah ini kan periode periode itu sama dengan jumlah kulitnya jari-jari atom untuk ion jari-jari ion itu dia kalau dibandingkan dengan jari-jari atom itu yang pertama kalau dia jari-jari ion positif maka dia akan lebih pendek daripada jari-jari atomnya kenapa? contohnya misalnya pada 11NA dia memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 gitu ya karena dia membentuk ion positif berarti dia akan melepaskan 1 elektronnya sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6 dan melepaskan 1 elektron hal ini mengakibatkan apa? yang tadinya ini dia kulitnya ada 3 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ini kan kulitnya berarti ada 3 ini dia menjadi kulitnya menjadi 2 hal ini yang mengakibatkan jari-jari ion positif dia lebih pendek daripada jari-jari atomnya gitu ya kulitnya tadinya 3 sekarang kulitnya menjadi 2 kemudian yang B jari-jari ion negatif itu dia lebih panjang daripada jari-jari atomnya contohnya pada 17cl dia awalnya mempunyai 1s2, 2s2, 2p6 kemudian 3s2, 3p5 karena dia menarik 1 elektron gitu ya sehingga jadi cl-min maka tadinya dia 3p5 itu nanti dibelakang jadi 3p6 ini yang mengakibatkan yang tadinya jari-jarinya ini tadinya lebih pendek ya itu dia karena menangkap 1 elektron jadi jari-jarinya semakin panjang daripada atomnya gitu kita lanjutkan pada energi ionisasi ya energi ionisasi itu adalah besarnya energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan 1 elektron valensinya dalam wujud gas sehingga dia akan membentuk ion positif nah hanya energi ionisasi yang dipengaruhi oleh jari-jari atom yang pertama itu atom yang jari-jarinya panjang dia akan memiliki energi ionisasi kecil kemudian atom yang jari-jarinya pendek dia akan memiliki energi ionisasi yang besar kenapa? karena energi ionisasi itu dia diperlukan untuk mengatasi gaya tarik menarik oleh inti yang bermuatan positif terhadap elektron terluarnya energi ionisasi ini dipengaruhi oleh muatan inti efektif dan susunan elektron dalam kulit valensinya maka umumnya inti muatan inti efektif itu yang besar itu dapat mengakibatkan pengeluaran elektron dari atom menjadi sukar sehingga diperlukan energi yang lebih besar gitu ya misalnya pada atom Na Na ini memiliki nomor atom 11 maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1 karena dia ini melepaskan 1 elektronnya maka dia dituliskan menjadi Na melepaskan 1 elektron sehingga terbentuk Na positif 1 nah atom Na ini dia akan kehilangan elektron dan kelebihan 1 muatan positif atau dengan kata lain atom Na ini dia berubah menjadi ion Na positif nah peristiwa yang terjadi pada atom ini ini diperlukan sebuah energi karena apa? karena terjadi perubahan kedudukan elektron nah kedudukan elektron ini yang diperlukan adalah energi ionisasi sekarang kita amati tabel energi ionisasi pada tabel energi ionisasi ini bisa kalian lihat ya kalau yang kita lihat di kolom 1A ini kolongan 1A ini kalau semakin turun ke bawah atau semakin kecil periodenya maka kita bisa melihat bahwa energi ionisasinya semakin kecil kalau semakin ke atas atau periodenya semakin kecil maka energi ionisasinya malah semakin besar itu kalau periode sekarang kalau dalam golongan bisa kita amati dari golongan 1A ke golongan 2A pada satu periode yang sama kita amati di periode kedua ini dia mengalami kenaikan gitu ya tapi kalau 2A ke 3A ini dia mengalami penurunan kemudian kalau dari 3A ke 4A ini dia mengalami kenaikan 4A ke 5A dia juga mengalami kenaikan tapi dari 5A ke 6A itu dia mengalami penurunan kemudian kalau dari 7A ke 8A ini dia mengalami penurunan artinya apa? artinya ketika mengurutkan energi ionisasi kalian wajib hati-hati pada 3A dan 6A gitu ya karena apa? karena harga energi ionisasinya ini dia turun kemudian naik kembali gitu ya jadi kalau misalnya dituliskan dalam sistem periodik unsur maka bisa dituliskan kolongan 1A gitu ya 1A itu dia memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan yang 2A gitu ya tapi 3A gitu 3A ini dia memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan yang 2A maka dituliskannya habis 1A 3A dulu baru 2A gitu ya kemudian untuk yang habis itu dari 2A ini dia lebih kecil daripada yang 4A kemudian untuk selanjutnya kalau 5A dengan 6A itu kan lebih besar yang 5A maka dituliskannya habis 4A itu 4A itu dia lebih kecil daripada 6A selanjutnya energi ionisasi dari 6A itu lebih kecil daripada yang 5A kemudian energi ionisasi 5A ini lebih kecil daripada yang 7A yang paling besar yang paling besar itu siapa energi ionisasinya yang paling besar itu dimiliki oleh 8A kenapa golongan 8A memiliki energi ionisasi yang lebih besar daripada unsur yang lainnya karena energi ionisasi pada golongan 8A itu dia memiliki konfigurasi elektron yang stabil sehingga kalau konfigurasi elektronnya ini sudah stabil maka dia akan sangat sulit untuk melepaskan satu elektronnya sehingga ketika mau melepaskan satu elektron saja maka dia membutuhkan energi yang besar begitu ya anak-anak nah keteraturan energi ionisasi dalam sistem periodik unsur itu bisa digambarkan sebagai berikut energi ionisasi pertama itu selalu lebih rendah daripada energi ionisasi yang kedua kenapa karena ini menunjukkan bahwa semakin sulit melepaskan elektron berikutnya gitu ya nah keadaan ini dikarenakan semakin dekatnya elektron dengan inti atom sehingga semakin kuat gaya tarik inti terhadap atom perlu diingat lagi jika elektron yang dekat dengan inti atom ini dia akan semakin sulit untuk dilepaskan maka kalau ingin melepaskan elektron yang dekat dengan inti kulit ini maka kita membutuhkan energi yang semakin besar dalam satu periode umumnya energi ionisasi itu meningkat dari kiri ke kanan searah dengan meningkatnya nomor atom hal ini dikarenakan kulit valensinya tetap sementara muatan intinya bertambah positif sehingga volume inti atom meningkat dan nilai jari-jari atomnya berkurang keadaan ini menyebabkan bahwa gaya menarik inti terhadap elektron terluar ini semakin kuat mengakibatkan energi ionisasi semakin besar nah dalam satu golongan energi ionisasi ini menurun dari atas ke bawah searah meningkatnya nomor atom hal ini dikarenakan karena muatan inti positifnya ini dia bertambah positif sehingga kulit atomnya bertambah atau volumenya bertambah dan nilai jari-jari atomnya meningkat kemudian keadaan ini menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya ini semakin lemah sehingga energi ionisasi yang dibutuhkan itu semakin berkurang energi ionisasi pertama untuk golongan 8A ini adalah yang paling tinggi diantara golongan unsur yang lainnya hal ini terjadi karena konfigurasinya yang penuh pada kulit terluarnya dan membuatnya stabil kestabilan ini disebabkan karena apa karena atom-atom gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron valensi yang paling stabil yaitu 8 sehingga untuk mengeluarkan elektron valensinya dari atom gas mulia ini memerlukan energi yang sangat besar maka dapat disimpulkan ketika muatan intinya bertambah maka tarikan inti ini akan makin kuat dan elektron terluarnya sulit lepas sehingga energi ionisasinya besar kalau jumlah kulitnya bertambah artinya jari-jari atomnya semakin besar maka tarikan inti itu akan makin lemah sehingga energi ionisasinya makin kecil nah ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan yaitu pada golongan 2A 5A dan 8A walau dia memiliki energi ionisasi yang sangat besar bahkan lebih besar daripada energi ionisasi unsur sebelah kanannya yaitu di 3A dan 4A gitu ya kenapa dia bisa terjadi seperti ini karena unsur-unsur golongan 2A 5A dan 8A ini mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil sehingga sukar untuk dilepaskan elektronnya gitu ya kita masuk ke afinitas elektron afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom ini dia menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif bisa kalian amati dari golongan 1A ini ya kemudian 3A kemudian 4A 5A 6A dan 7A ini bisa kalian amati bahwa terdapat energi yang harganya negatif maka ini membacanya tandanya ini energinya dilepas maka pada Li ini dia melepaskan energi sebanyak negatif 60,4 gitu ya kemudian CS itu dia memiliki energi yang dilepas itu negatif 46,0 berarti ini artinya apa semakin turun ke bawah ini energi yang dilepaskan itu semakin kecil tapi kalau semakin naik ke atas ini energi yang dilepaskan ini semakin besar bila ion negatif yang terbentuk ini stabil perlu kalian cermati ya maka energi ini akan dibebaskan dan dinyatakan harga energinya adalah negatif tapi kalau ion negatifnya ini dia tidak stabil maka dia menyerap energi nah cirinya apa cirinya harganya bertanda positif maka dikatakan bahwa ion negatifnya ini tidak stabil diingat ingat ya kalau harga energi ion afinitasnya afinitas elektronnya ini bertanda negatif maka ion negatifnya adalah stabil tapi kalau tanda energinya afinitas elektronnya ini bertanda positif maka ion negatif yang terbentuk itu dia tidak stabil dengan kata lain bahwa muatan inti bertambah maka tarikan inti makin kuat artinya apa artinya afinitas elektronnya akan semakin besar tapi kalau jumlah kulitnya bertambah maka jari-jari atomnya semakin besar hal ini mengakibatkan tarikan inti semakin lemah dan afinitas elektronnya akan semakin kecil kita masuk ke elektronegatif elektronegatif itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan bisa kalian amati kalau dia selisih antara unsur keelektronegatif unsur ini semakin besar maka keelektronegatif akan semakin besar dan mengakibatkan unsurnya ini ketika dia berikatan itu dia menjadi polar misalnya H dengan F ini dia akan memiliki harga selisih yang lebih besar dibandingkan dengan H dan CL berdasarkan skala Pauli bahwa harga keelektronegatif itu berkisar antara 0,7 sampai 4,0 maka muatan intinya ini bertambah maka gaya tarik inti akan semakin kuat dan mengakibatkan keelektronegatif semakin besar tapi kalau jumlah kulitnya yang bertambah artinya jari-jari maka akan besar hal ini mengakibatkan gaya tarik intinya lemah dan keelektronegatif akan semakin kecil kita masuk ke sifat fisika unsur sifat fisika unsur itu ada logam dan non logam serta unsur metalloid mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda kalau unsurnya logam maka dia akan berwujud padat pada unsur logam kecuali untuk fransium galium sesium dan raksa ini dia wujudnya tidak padat kemudian dia konduktor listrik yang baik logam itu juga dapat ditempa dan direnggangkan logam mengkilap jika digosok dan memiliki titik didih titik leleh yang relatif tinggi dan masa jenisnya besar untuk non-logam ada yang berwujud padat cair dan gas pada suhu kamar untuk non-logam umumnya itu bersifat isolator atau tidak menghentarkan arus listrik kecuali grafit non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa non-logam itu dia tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah dibandingkan dengan unsur logam serta mempunyai masa jenis yang kecil contohnya nitrogen oksigen hidrogen fosfor dan karbon untuk metalloid ini dia merupakan unsur peralihan dari unsur logam ke unsur non-logam contohnya untuk unsur non-metalloid ini ada boron silikon arsen germanium antimon tellurium polonium dan astatin sifat unsur logam kalau dilihat dari tabel periodik unsur itu dia yang pertama unsur-unsur periode dari kiri ke kanan sifat logamnya makin lemah sedang sifat non-logam makin kuat unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah sifat logamnya makin kuat sedang sifat non-logam dia makin lemah kereaktifan kereaktifan itu bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron semakin tinggi kereaktifan suatu zat maka semakin mudah dia untuk bereaksi nah untuk golongan 8A atau gas mulia karena dia memiliki konfigurasi elektron yang stabil sehingga dia tidak reaktif atau dia sangat sulit untuk bereaksi kereaktifan kereaktifan unsur logam dan unsur non-logam itu berbeda pada unsur logam semakin mudah suatu unsur melepas elektron maka unsur logam semakin reaktif sedang kalau unsur non-logam semakin mudah dia menarik elektron maka unsurnya non-logam ini dia akan semakin reaktif unsur logam yang paling reaktif itu adalah golongan 1A atau golongan alkali sedang unsur-unsur dari non-logam yang paling reaktif itu adalah unsur golongan 7A atau unsur H logen untuk titik didih dan titik leleh bisa kalian amati pada grafik titik didih dan titik leleh ini ini dia naik kemudian turun naik lagi turun naik turun ini diakibatkan dari sifat keperiodikan unsurnya gitu ya titik leleh dan titik didih keperiodikan itu digambarkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan titik leleh dan titik didih itu naik sampai golongan 4A kemudian dia akan turun drastis titik leleh dan titik didih terendah itu dimiliki oleh golongan 8A dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan kecenderungan yang pertama itu dimiliki oleh golongan 1A sampai 4A dari atas ke bawah titik didih dan titik leleh ini dia makin rendah nah kalau unsur golongan 5A sampai 8A ini titik leleh dan titik didihnya ini malah makin tinggi dalam satu golongan sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat bagi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati